Halo semuanya selamat datang di channel LogiZone dan di video kali ini gue dipinjemin akun ya tapi kali ini bukan review kingdom tapi kali ini lebih ke arah terjadinya civil war cuy jadi bisa dibilang ini kerajaan dari 3474 lebih selat disini ya 3474 dan terjadi civil war untuk di areanya ya areanya di dekat lost temple cuy jadi disini battlenya gue belum tau battle antar apa tapi kalau kita lihat disini ini battle melawan kerajaan dari FP kita lihat dulu cuy dimana kerajaan tempat kita bernaung di top 1 itu battle dengan kerajaan FP atau bisa dibilang dari Valhalla family cuy top 1 melawan top 2 oke dan gue coba lihat-lihat dulu disini member mereka gak terlalu rame ternyata ya dan kalah masa sepertinya dari member aliansi top 2 dari FH nya tapi ya so far apapun itu yang terjadi kita bakal coba record aja kita bakal coba lihat aja apakah battle field nya pecah-pecah banget atau gimana nih civil war nya jadi tanpa basa-basi langsung aja kita let's go Halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritapapindonesia.com dan bukan hanya itu di galeritapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi websitenya yaitu galeritapapindonesia.com tunggu apa lagi langsung buruan dan let's go oke tonton semua dan kalau kita lihat disini kondisinya dari pihaknya mereka itu belum keluar sama sekali ya gue gak dapetin trups mereka ada di luar cuy oke tapi ini udah mulai bakar-bakar ya sudah mulai bakar-bakar dan kalau untuk bakar-bakar kota ada di kota ini cuy nah ini kota power 22 juta mau di rally tapi gue coba lihat dulu top ranking disini gimana sih top ranking disini ada dari Goku ya atau dari aliansi yang tempatin sekarang dengan power 27 juta cuy udah itu FV nya ini yang mau di rally kan dengan power 22 juta oke deh kalau gitu ya kita bakal coba lihat dulu aja ini ada orang yang baru teleport tampaknya dari powernya 4 jutaan oke udah banyak bakar-bakar kota kayaknya ya kayaknya gue terlambat ini udah mulai banyak pesta-pesta bakar-bakar kota ini cuy dan ini nekat ya terjadi civil war dia malah teleport di area civil war cuy berhasil kotanya full scout ya kotanya full scout cuy oke kita coba lihat aja atau kita coba tunggu aja bakal terjadi apa gitu ke depannya ya ini kota kita disini kita kalau nggak ada battlefield jangan keluar-keluar dulu santai dulu aja oke tonton semua dan sekarang kita lihat disini ini ada satu pake charles martel ya kondisinya agak tebel dia cuy dia pake charles martel richard lu sendirian dia lu gue wakil ya damage yang masuk 1800 cuy counter attack nya martel bahaya bro untuk di awal-awal kayak gini nggak bisa dispelein lu tapi kalau skillnya yang keempatnya itu udah 5 itu pedih banget oke dan lu bisa lihat ya di geng dengan 2 trupsnya 1022 nya lu lu bisa lihat tuh superior banget dia nggak ada yang berani battle tahan lama 2200 bro kukil tuh 1700 dia cuma triwanya kecil-kecil tuh bahkan yang nggak ngehit dia aja demisnya tadi tembusin 1000 juga kan ini mah wapun dia apa ya martel richard ini nggak perlu ngeluarin skill cuy diajak battle core masuk gini cuy kalau untuk kondisi sekarang mau berani-berani aja dia report tetap bagus dia beneran report tetap bagus gue mau nyoba kayak bunuh diri aja sih kalau gue mau nyoba ya apalagi disini banyak yang ngehit pake t3 nih oke ini martel nya di geng ya dan lu bisa lihat nih martel nya di geng tapi ini kan belly nggak kena hit nih 2200 cuy ini 1700 tuh orang-orang yang nggak kena hit sama dia padahal ini free hit loh belly nya itulah efek kerja dari counter-attack ya walaupun kita nggak ngehit dia tapi counter-attack nya itu buat yang tadi cuy yang ngehit yang ngehit dianya ini nih yang ngehit martel nya itu efek cara kerja dari counter-attack walaupun dia fokus dengan satu troops tapi yang lainnya itu tetap tinggi di miss nya kalau di kvk1 gagah cuy martel beneran sebelum kvk1 lah ya sebelum kvk1 pas kvk1 dan di kvk2 itu martel expertise gagah banget bro susah lu numbangin ya kalau di kvk3 udah mulai gampang kan udah tinggal tumbuhin sama SOC aja command-command SOC selesai dia kalau kayak gini berat cuy berat 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 oke ini ada battle antara Bjorn dan juga Sun Tzu ya Sun Tzu Adflit dan juga Bjorn dan Adflit ya oh Bjorn Adflit ini full debuff dulu ya kalau Sun Tzu Adflit masuk tuh tapi udah segi damage normal tinggian yang diterima sama ini ya yang diterima sama apa Sun Tzu Adflit ya jauh cuy Bjorn menerima 500an oh enggak mirip-mirip cuy naik turun-naik turun tergantung siapa yang kena debuff ya oke diganggu lagi kampret hehehe oke dan disini ada battle tipis-tipis cuy dari Raven ya dia pakai minamuto cao-cao tapi expert enggak minamutunya minamutunya expertise dan cao-caonya gue enggak tahu expertise atau enggak tapi dia pasang badan cuy hmm oke enggak kuat dia akhirnya dia mundur enggak kuat dia mau ngetanker oke disini ada rally ternyata dari aliansi VF-nya ya rally-nya menggunakan minamutu cuy diisi dengan tier 1 tier 3 oke dan juga tier 4 oke kalau gitu dari segi damage normal yang masuk tentunya unggul miliknya si ini ya unggul miliknya yang defense oke walaupun kadang beberapa momen juga tinggian dari yang rally ya walaupun di beberapa momen oke udah mulai chaos ini battlenya ada mulan gua nggak tahu mulannya mau ngapain ini mulannya reinforce ternyata ya oke yep di cancel rally-nya kita nggak sempat defense ya karena gua agak mager mau defense tapi kalau battle it's okay lah kita bisa nih battle-battle ya hmm kita battle pakai apa ini cuy peerhouse art fleet kah bentar ya gua coba lihat situasi dulu 5-2 oh sunzu dengan peerhouse kalau mau ya oke hmm disini mereka udah mulai pada pulang karena rally-nya di cancel tadi tapi gua nggak ada salahnya coba gua keluarin march dulu kalem oke lagi-lagi martelnya diganggu ya dan lu bisa lihat nih martelnya dikroyok segini banyak demi 9500 sementara yang ngehitnya nih 1500 1800 1000 ya kan ini belakangnya 1400 masih tinggian lah yang ngeseram ketimbang yang diseram cuy demisnya ya dan dia tebel karena dia punya si martel di garis depan yang punya talentry defense ditambah secondnya punya recharge yang healing ditambah kalau battlefield panjang gini martelnya punya skill menyerap demis 1200 500 jadinya ya siap-siap aja dia mah kalau buat diseram kayak gini ya masalahnya yang ngeseramnya agak berat nanti oke oke ini tebel banget dia cuy martel kvk 1 ya eh sebelum kvk 1 ya oke martelnya tumbang akhirnya tapi lama tumbangnya cuy ini jadi diterima masih 101 kalau udah ngeluarin skill tumbangnya lama ini oke dek dek anaknya cuy gak bisa nafas itu oke oke bahkan udah gua skip beberapa saat ya gak lama sih beberapa saat aja masih tebel joy masih tebel gua kill ya mengerikan bro martel di usia-usia gini martel dengan richard tuh mengerikan tapi gua penasaran expert gak sih dia sebenernya coba ya coba-coba kita wah kita pengen umburin tipis aja susah cuy ah masuk dia ya oke gua penasaran ini expert dua-duanya atau enggak gitu karena alot banget gili hehehe ya balik lagi ya buat di kvk 1 dan 2 sih dia oke lah tapi selebihnya dari itu dia udah mulai kurang ya nah gua gak tau ketika di buff nanti nih kan si apa martel kan udah di konfirmasi sama developnya bakal di buff kan jadi ada bonus attack 50% gitu ya let's see kita lihat aja cuy kira-kira dia bakal separah apa gitu di miss nya di booster ada attack 50% gitu ya coba deh gua penasaran gua pengen nyenggol tipis cuy tipis aja sekali saya nggol aja udahnya gua pengen masuk bentar oke agak masih agak jauh ya tunggu deket aja cuy berat 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 banget cuy tadi kalo gak salah kita lagi open rally juga nih by the way aduh sorry sorry kita lagi open rally dan masih nunggu ya 1 menit lagi ini ada battle Sun Tzu dengan siapa ini Sun Tzu dengan Minamoto cuy battle di wilayahnya mereka bahaya banget oke ini ada rally gua coba defense dulu tipis aja defense nya yang penting dapet report cuy oke karena ini akun orang ya gua gak bisa battle semau gua dah gua belum sempet masuk cuy udah masuk belum sih itu oh udah masuk ya karena gua belum dapet report ini kita udah sempet masuk jadi kita tunggu aja reportnya berapa-berapanya dan kalo kita lihat disini damage nya jauh banget cuy jauh 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 oke ternyata 1 frame ada 2 rally ya yang pertama ada defense disini oke ada martel tapi Minamoto nya disuram dan lu bisa lihat ya martel nya orang ini cuy yang ngetanker ngetanker dari tadi dia ngehit dari rally aja damage nya 0 tuh ketika ngeluarin skill ketika ngeluarin skill 700 600 lu bisa lihat tuh 900 paling tinggi 1000 cuy gokil ya sementara disini ini gak ada yang suram ya yang defense berubah gua jadiin gini aja ya 1 frame 2 battle kita bisa ngelihat gimana-gimananya untuk disini damage normal masih tinggi yang ke defense ya dimana yang defense damage normal masih tinggi banget sekitar 4000an sementara yang masuk rally cuman 4200 2000an paling-paling banyak 2000 sementara disisi sebelah sini hellbar dari yang defense juga udah mulai sekarat tapi di reinforce menarik ya gua coba reinforce dulu oke dan balik lagi ya gua disini reinforce nya cuman syarat aja cuy alah belum sempet masuk cuy udah kena di miss area duluan oke deh kalau gitu ya gua gak tau berarti report ini bakal gimana bentar kita masih bisa reinforce kayaknya gua penasaran cuy biar kita bisa dapet report nya ya ini kan gak mati juga sih paling cuman luka parah kan kalau kita kayak gini kan oke rally yang di sebelah sini di cancel gua bisa battle berarti nice nge-hit yang sekarat-sekarat ya good bisa buang demi skill gak? kalau pake pierhost sama sunju harus buang demi skill cuy oke ini gua reinforce aja nice kita berhasil reinforce kah? anjir belum sempet masuk udah mati duluan di hit troops kita oke lah kalau gitu ya battle field nya udah mulai keliatan nih udah mulai agak rame ya oke oke rally nya harus buyar yap gagal rally nya karena rame juga dari mereka nih lama kelamaan rame juga ya bentar gua coba lihat dulu report nya dimana disini report nya ini yang mana ini oh ini battle gua pake ini ya pake sunzu dengan pierhost tapi ya gitu konteksnya hmmm gak terlalu banyak karena cuma nyenggol tipis doang dan ini update gua kena di miss area ya kena di miss area dari sunzu dan bayi bars dan ini kondisi report defense nya dimana dari pihaknya yang defense kayak pihaknya kita itu mati cuma 153 dan luka para 146 sementara yang rally mati 125 kill point unggul punya mereka ya jauh cuy mereka dapet kill point 2,3 juta oke tonton semua dan disini kondisinya ada rally lagi ya dari goku ya yang pertama tadi di cancel dan gua gak tau hasilnya gimana gimana karena kan gua gak join dalam ini ya gak join di di rally nya tadi dan sekarang kondisinya ini di rally lagi dan yang defense disini itu menggunakan minamoto dan juga caw caw ya yang defense juga sama cuy pake minamoto ini ini kalau dari pihak mereka kalau gua mati mereka dari pihak musuhnya ya itu pada sibuk ngesram semua tapi gak ada yang yang ini cuy gak ada yang reinforce ya oke kita masuk aja dulu good kita berhasil reinforce ini banyak yang ngesram harusnya kalau di reinforce kayak gini reportnya gak mending sih asal yang ngesram yang power power kecil ya kalau komandannya bagus biasanya aman aja cuy gak terlalu gonyok biasanya kalau komandannya bagus oke kita menang ternyata dan gua coba untuk hit dulu tapi bentar tunggu lewat dikit dikit lagi yap baru kita hit lumayan juga nih demisnya masuk hmm oke kita mundur dulu coba gua baca report rally nya dulu dimana disini report rally nya kita dapat kill point 2,4 juta sementara kalau head to head nya itu 2,1 juta yang ngesram bagus report nya ya dia pake minamoto caw caw ini ngesram 42,10 ribu bagus 12,5 ribu bagus 16,6 ribu 6 ribu dengan 5 ribu yang ngesram rata-rata bagus semua report nya tapi report defense nya yang bonyok ya oke deh kalau gitu gua mungkin ini kalau gua analisa-analisa terjadi civil war ya gara-gara ini lah ya gara-gara apa dengan lost temple lah mungkin gitu sih karena ini battle nya di deket lost temple cuy ya mungkin ya ini kan masih asumsi gua yang kebenarannya juga kita gak tau apa karena itu apa karena yang lain atau gimana gimana gua gak tau soalnya gua gak main disini cuy oke kita di hit ganteng mundur dulu cuy gak bisa kita oke lihat report nya itu agak sedih juga ya emang paling bener cuy akun akun gini nih emm jangan nge war dulu ya kondisi-kondisi segini nih kita nonton aja deh agak bonyok report nya oke kita punya war frenzy lagi kalau ada apa-apa agak ribet nih harus teleport ya oke bisa dibilang dari pihaknya VF itu menguasai battlefield untuk saat ini ya untuk di wilayah sini mereka sedikit menguasai battlefield oke kita tunggu aja nanti bakal gimana gimana langkah selanjutnya ya alem apakah bakal ada rally lagi atau defense atau gimana kita gak tau bukan yang jelas ini sekarang mereka pengen coba ngebakar dari CF nya oke teman-teman semua dan tadi sempet keskip sama gua disini cuman kayaknya gak ada yang defense karena ketika gua cek ternyata langsung buyar atau langsung bubar jadi sekarang kita coba fokus dulu dengan rally di sebelah sini ya dimana rally di sebelah sini aduh sorry rally di sebelah sini ini ada rally dari Goku ya dia rally ke flex ini yang notabene isinya itu ada sekitar 1,5 juta yang defense menggunakan Charles Martel dengan skill 5543 dan juga Julius Caesar dengan skill 55 cuy jadi skill ketiga dan keempatnya belum di open oke deh kalau gitu ya kita bakal coba lihat-lihat aja dimana disini total defender nya seperti ini T4 T3 T2 dan juga T1 oke teman-teman semua dan disini ada rally ya rally udah mulai nyampe cuy mungkin kita bakal coba reinforce ya biar kita bisa tau berapa report yang kita dapat hmm oke atau gak usah deh nanti malah jadi beban rumah sakit ya oke kita fokus nonton aja kalau gitu dimana disini rally dari Goku ya sementara yang defense masih pakai Martel dengan Julius Caesar belum berubah dari segi damage normal tinggi banget gokil karena disuram ya karena dibantu suram jadi damage normal yang masuk itu tembus di angka 12 ribu oke bahkan paling tinggi bisa 17 ribu cuy ketika si Martel nya ngeluarin skill itu damage normal yang masuk bisa 17 ribu tapi dengan include yang di scrum scrum gini juga ya oke tapi sementara damage normal yang masuk ke Martel nya cuman 2600 bahkan ketika Martel ngeluarin skill cuman masuk 14 tadi lumayan jauh selisihnya oke tapi disini yang melakukan defense sudah mulai merah ya hellbarnya ya karena mereka tuh jujur ya mereka nih dari pihaknya FV atau VF itu lebih ini cuy lebih tertarik buat ngesram ketimbang buat defense ada tuh yang reinforce tapi gak banyak cuy oke mungkin mereka dapat report dari ngesram lebih bagus sekali ya makanya mereka lebih hobi ngesram gitu kalau defense kan bikin mati troops oke dimana kalau kita lihat lagi disini kondisinya hmmm ah bakal menang ini main dari rally ya yang rally oh tapi ada reinforce lagi tapi disini dengan T3 nih reinforce nya bukan dengan T4 ya T3 masuk oke oke white ini Richard yang ngesram Minamoto semua yang ngesram udah mulai sekarat-sekarat semua ya ini T4 masuk atau enggak ya T4 nya juga gak berani masuk oke ini masuk dari yang masuk kebanyakan T3 gitu ya ada T4 sih ada T4 nya cuman kebanyakan T3 yang melakukan reinforce gitu oke oke bener-bener alot ya yang bubar malah bukan dari yang rally cuy tapi dari eh bukan dari yang defense ya tapi dari yang rally yang bubar oke karena ya dibantu suram tadi ya oke ya ya gak bisa bertahan lagi cuy berat-berat-berat berat-berat oke berat ya berat-berat-berat berat-berat coba coba rally nya dan gua gua tuh gak bisa reinforce ya karena ini akun orang gua kalo mau reinforce ini akun orang jadi gua belum dapet izin juga boleh atau enggaknya tapi ya sudah lah ya kita bakal coba lihat aja dulu ini battlefield juga kita kalah cuy oke udah dikit lagi sih op di reinforce lagi ternyata nice ketika dikit lagi udah mau bubar ternyata ada yang reinforce jadi pakai T4 yap harus di cancel ya oke harus di cancel reinforce no suram oke kita coba nonton lagi aja ya gimana-gimananya ya kalem oke tonton semua rally yang gua tunggu-tunggu akhirnya datang juga dimana disini ada rally menggunakan Richard ya tadi pakai Minamoto sekarang berubah menjadi Richard dan juga Sun Tzu cuman kondisinya disini rally nya di suram cuy oke rally nya di suram dan kalau kita lihat disini hmm damage normal yang masuk tentunya ya tinggi an punya nya si yang ini ya yang defense ya karena ini yang rally nerimanya hampir 10.000 cuy karena dibantu suram kan oke udah kuning duluan hell bar nya sementara yang defense damage normal yang masuk lumayan tinggi juga nih 7.000an ya oke ini pakai Richard dengan apa cuy Richard Sun Tzu ya oke yang defense berubah jadi Minamoto ya martel nya keluar tampaknya ketika martel nya keluar damage nya jadi 9.000an oke martel nya masuk lagi cuy nice oke dan kalau gue lihat disini ini kondisinya oh udah mulai dinominasi ya sama dari kerajaan kerajaan lagi sama dari aliansi 7.4 D nya cuy ini lagi nyikat-nyikat yang coba reinforce tapi di belakang sini lagi-lagi ada yang suram lagi nih ini AFK ya dari Lucifer nya oke masih masih belum ada kontreli ya kita dari pihak yang ngedefense itu lebih seneng ngesrom ya daripada kontreli ya mereka lebih seneng ngesrom gitu oke deh masih masih alot battlenya lo bisa lihat disini ya bener-bener alot hehehe 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 oke damage normal yang masuk makin tinggi aja nih 8.000, 6.000, 9.000 ya gak bisa berkata-kata lagi gue cuy hehehe hehehe walaupun disuram gini tapi lama juga bisa bertahan ya ayolah ini dikit lagi sih durabilitasnya ya mungkin sekali atau dua kali kebakar lagi selesai ini putus ya sebentar kalau gue zoom out kalau ini sampai putus yaudah ya wilayahnya bakal bakal ini nih bakal keputus yang disebelah sini oke jadi mereka emang emang ngincer ini banget kayaknya oke disini udah mulai sama-sama merah ya yang defense udah merah dan yang rally juga udah mulai merah juga nih oke yang rally kuning lagi hella bareh karena dibantu reinforce dan dari pihak yang defense oke gue pikir kosonokinya mau reinforce ternyata dia ngehit si sunzunya ya oke oke dikit lagi sih ini oke oh ini yang surah masuk 3000 cuy pedih 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 masuk di reinforce ya nice oh enggak cuman sekedar lewat doang ternyata hehehe gue pikir dia bakal reinforce sampai hellbarnya selesai gitu ya sampai mati gitu ternyata enggak hanya lewat doang oke dan recharge nya kuning lagi karena di reinforce lagi ya lagi-lagi di reinforce tapi ini apa yang power besar ini 22 juta ini tekan 22 juta dia ya dia emang hobinya nge suram ya nge suram nge suram nge suram terus dia coy oke agak alot nih kayaknya ini kayaknya rally bahal panjang sih rally nya ya soalnya mereka masih aktif terus nge reinforce lho dari yang defense nya juga aktif banget nge reinforce dari segi hellbar sih jauh sebenernya punggul punya recharge ya dari segi hellbar cuman kalo yang defense ini di reinforce terus ya gak kelar kelar ending nya ya masuk lagi ya dari grudge grudge 777 cuy oke berhasil masuk dia dari medusa coba untuk masuk lagi pakai sisa-sisa troop yang ada ya t4 dengan t1 grow bug nya oke hmm kita lihat disini gak ada pegerakan lain juga dari mereka ya gak ada pegerakan lain cuy baiklah dikit lagi ini gak ada yang reinforce ya recharge nya ya oh di reinforce ya jadi 787 cuy ini yang garrison nya juga di reinforce ini mau masuk lagi ya dari jetty cuy dari jetly sorry dia gak tau ini mau reinforce atau mau nge hit rally nih kita lihat aja nanti dia pakai full t4 loh dia oke oke dia pakai art fleet kayaknya reinforce ya reinforce dia nice reinforce pakai full t4 go kill oke dari beardeddy power nya 17 juta tebel banget nih si martel nya ya masih gagal cuy masih belum berhasil ya masih belum berhasil buat ngebakar flag yang disini tampaknya masih gagal sih ini keras ya musuh nya juga berani banget gitu musuh nya juga berani banget gitu sisa troops 200 ribu lagi sisa 1 march ya gua lagi nanya yang sama yang punya akun boleh reinforce atau enggak ya karena ini akun orang jadi harus punya persetujuan dulu cuy tadi gua sempet ngisi itu gak ada persetujuannya tapi cuma dikit doang kan aman lah ini kita kalau mau reinforce yang serius terus kita tanya dulu sama orang ya boleh atau enggak oke ada L chip kah? kok rally nya maju mundur maju mundur ini oke gua gak ngeliat ada L chip sih tapi rally nya mungkin maju mundur maju mundur karena di reinforce dan lain sebagainya mungkin menarik oke masih cukup kokoh cuy dari segi flag nya ya rontok rontok gak bisa dan gua nanya juga belum dibalas ya oke lah kalau gitu ya seperti dejavu kita nonton ya jadi mungkin cukup sampai sini dulu aja lah ya record gua kali ini cuy tentang kondisi yang terjadi di 3474 dan kalau lo tau penyebabnya apa kenapa bisa terjadi civil war kayak gini lu bisa tulis kolom komentar aja ya karena gua pribadi gak tau asumsi gua sih tapi ya gara-gara reward lah intinya gitu sih kalau asumsi gua gara-gara pengen dapetin last temple aja dan disini juga mereka udah mulai ngebakar flag yang disini sementara yang disini defense mulu gitu kan ya dan gua juga gak tau report nya bagus atau enggak tapi oke deh kalau gitu gua pamit undur diri sampai ketemu di next video gua selanjutnya dan bye-bye semuanya